Sedikitnya ada 1.200 rumah yang terdampak bencana angin kencang di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang kini kondisinya masih dalam keadaan rusak. Kondisi atap rumah yang rusak akibat tempasan angin pada hari kemarin masih belum diperbaiki karena belum adanya bantuan. Rumah yang rusak dampak akibat tempasan angin besar tersebar di beberapa titik yang di desa Banjarsari, Wanasuka, Margamukti, Margamulya, dan Sukamana. Warga yang rumahnya rusak berharap ada segera bantuan dari pemerintah. Ya bukan cuma 50, bahkan hampir 100 persen rumah bapak patah gitu ancur. Termasuk pelapun, termasuk ini, itu apa, seng yang harus diganti gitu. Habis, habis semua. Bapak juga tadi malam itu tidur, cuma ada satu di atas, bapak tidurnya di sana, di bawahnya itu. Di sini, di sini mah gemelang aja seolah ini kelihatan gitu. Sampai sekarang udah ada bantuan dari pemerintah belum, Mak? Kalau sekarang ya memang belum. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertahanan atau Disperkimten Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menyatakan, pihaknya hingga kini masih mendata berapa jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat akibat hempasan angin. Pemerintah Kabupaten Bandung akan menganggarkan 15 juta rupiah untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kondisi berat. Program kita mah 15 juta, 15 juta per unit untuk masuk dalam program Pertilahu gitu ya. Jadi disamanya sama yang ringan sangat berat? Enggak, kalau makanya nanti apa yang masuk program kita yang berat misalnya gitu lah ya. Itu yang nanti kita disusun. Yang jelas kalau untuk antisipasi yang segera sekarang itu saya nanti konsultasi apa ada dana rencana itu yang di dalam pol gitu. Seperti diketahui angin besar yang melanda kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung terjadi pada hari Minggu Malam. Selain merusak atap rumah warga, angin juga merobohkan sedikitnya 700 batang pohon di seluruh kecamatan Pangalengan.